Itu zumratul awalin, golongan pertama yang masuk surga itu ternyata disifati di hadis itu nanti wajahnya seperti purnama, bersih. Hartinya bersih, hatinya bersih. Nah itu jadikan kurikulum hidup, jadi selama hidup pelatihan untuk menjadikan hati bersih. Hati bersih itu enak, enak. Jadi melihat sesuatu itu dalam konteks yang baik, harapan orang berubah jadi baik, harapan semua mendapatkan kemuliaan. Nah itu orang-orang bersih seperti itu, itu golongan pertama masuk surga dari Umat Nabi Muhammad SAW. Dan diberikan nanti penampakannya seperti apa? Seperti rembulan di purnama, saat purnama, bersih. Setelah itu nanti ada yang kau kab sidatul idho'ah. Yang setelah itu nanti ada seperti gambaran benda angkasa atau planet, ada yang menafsirkan juga seperti gemintang yang sinarnya terang. Setelah yang tadi rembulan, yang jernih bersih ada yang sinarnya terang. Nanti macam-macam, indah sekali. Dan itu wujudnya amalan. Termasuk wudhu, jaga wudhu. Jaga wudhu. Nanti kan akan dipanggil. Itu da'umati yawmal qiyamati gharal muhajjalin min asharil wudhu. Dari bekas wudhunya. Dan wudhu itu kalau benar dilakukan, membuat tampilan tubuh kita berbuat yang baik. Itu yang akan menjadikan kita bercahaya.